Bagaimana Pak? Di Jalan Pulau Ribung? Sudah mau transaksi? Oke, oke, oke. Ya, ya, ya Pak. Saya berapa, Pak. Malam, Pak. Ya, menurut berarti Maria Serena yang juga sekolah. Tadi kita sudah dengar ya, bersama dengan kanit reskrim nih dari Pulau Sekundikasi Selatan, kita akan melakukan penyergapan ya, Pak ya? Betul. Terhadap pelaku curanmor. Di wilayah Pulau Ribung tadi ya? Pulau Ribung. Pulau Ribung ya, berarti tidak jauh dari tempat kita berada sekarang? Atau bagaimana? Ya, betul. Nah, ini dua orang di depan kita? Anggota ya, Pak ya? Anggota yang sedang menyamar. Iya. Karena memang malam hari ini pelaku ini adalah target kita ya, Pak ya? Iya, betul. Apa kita pelotongan juga, Pak? Anggota sudah. Belum, belum. Belum ya, Pak? Iya. Oh, pelakunya belum datang. Anggota sudah minta janjian. Sudah kunci. Yang mana, Pak? Orangnya, Pak? Nah, dilakukan pegeredahan pemirsa. Lebihуса ada lah. Wilayah, ay vidéhan. Ay, ayo. Tepat, cepat, 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 cepat. Terima kasih. Upa. Yayah. hai 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 ada barang bukti pengcilan terpe ya Pak ini di sebuah rumah kontrakan Pak Mirsa karena tadi berdasarkan informasi dari pelaku pertama ya Pak ini dilakukan pengembangan bahwa tempat tinggal di pelaku kedua ya Pak ya ya betul dari tadi kita pelaku pertama ya betul-betul bagaimana nih Pak awal pengungkapan kasus ini oleh anggota nih Pak jadi berawal kita dapat informasi dari informen ada transaksi di pulau itu akhirnya anggota menyamar dan memancing tersangka akhirnya kita dapat langsung kita kembangkan ke tersangka kedua jadi ada dua tersangka malam hari ini antara bukti apa saja Pak barang bukti yang lupa rat nomor sama kunci letter T plus ada satu motor tadi motor yang dipakai tadi di awal itu Pak iya betul dan ini padahal kondisi malam hari ini atau cuaca juga hujan dan grimis cukup deras ya Pak hanya saja penyergapan tetap harus dilakukan karena di khawatirkan pelaku akan kabur ya bisa saja kabur gitu ya Pak ya jadi sekarang sudah dibawa dan diamankan tentunya ya ke Polsek Bekasi Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut ya Pak ya jadi kita amankan dua orang tersangka bersama barang yang buktinya motor beserta kunci letter T dan kita akan amankan di Polsek Bekasi Selatan Oke baik terima kasih berarti Pak atas kesempatannya untuk kita melakukan penyergapan malam hari ini dan pemirsa dan juga rekan-rekan studio tadi Anda sudah bisa lihat bersama bagaimana hasil yang kita temukan malam hari ini sekaligus juga menutup seluruh rangkaian dari operasi cipta kondisif di dari Bekasi Jawa Barat kini saya kembalikan lagi ke Indra Bekti Maria Selena dan juga Asifalatis selamat menikmati